Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kakak Sarah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai juga Sebelum lanjut ke pembahasannya Pembahasan podcast kali ini Jadi saya perkenalkan diri dulu ya kakak Sarah Nama saya Mujibur Rahma Saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsang Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Jadi disini saya ingin Membuat podcast tentang Aksi dan kontribusi milenial dalam membangun negeri Jadi sebelum lanjut ke tema podcast saya Saya dolar gak kakak perkenalkan diri kakak dulu Oke jadi perkenalkan Nama saya Sarah Amalia Saya juga seorang mahasiswi pro di ilmu politik Keseharian sekarang saya sebagai mahasiswa Jadi ini langsung ke intinya aja ya kak Saya ada beberapa pertanyaan Tentang podcast saya yang bertema Aksi dan kontribusi dalam Milenial dalam membangun negeri Jadi langsung ke pertanyaan pertama aja ya kak Oke Apa sih yang kakak tahu Tentang generasi milenial ini Menurut kakak aja Kalau menurut saya Generasi milenial itu adalah kita-kita Generasi milenial adalah generasi Yang tumbuh kembangnya itu Dalam kecepatan perkembangan zaman Yang penuh dengan teknologi Kemudian generasi milenial ini Juga sering kita kenal dengan generasi yang inovatif Kreatif Serta banyak gebrakan-gebrakan baru Yang kemudian dimunculkan oleh generasi milenial Jadi menurut kakak Generasi milenial itu adalah Seperti kita-kita sekarang ini Yang berusia 20 tahun 20 tahun ke atas Jadi lanjut ke pertanyaan kedua aja ya kak Oke Untuk mempersingkat waktu Jelaskan Atau Ada gak hal Bisa dibilang Tantangan generasi milenial Dalam globalisasi Atau media sosial Oke Kalau bicara tentang Apa Tantangan ya Tantangan generasi milenial Dalam menghadapi Kecepatan era globalisasi Dan media sosial ya Sebenarnya Kalau bicara tantangan itu Mungkin cukup banyak ya tantangannya Apalagi Kita tahu bahwa Masyarakat Indonesia ini Terutama ya Bagi gen Z Generasi milenial ini Sebagian masih susah Memilah-milah Dalam bersosial media Sebenarnya Media sosial ini Akan positif Jika kita Membawanya Kedalam hal positif Namun Juga gak sedikit ya Yang Menjadikan Media sosial ini Sebagai wadah negatif gitu Jadi Jadi sebenarnya Tantangan kita sekarang ini Lebih ke moral Generasinya sih Yang harus diperbaiki itu Bukan Sistem media sosialnya Tapi Diri kita sendiri gitu ya Diri kita sendiri Itu kan berangkat dari Kesadaran Generasi milenial Bagaimana mereka Bagaimana mereka akan Membangun negeri Kemudian Bagaimana mereka Menggunakan media sosial Untuk Melakukan hal-hal positif Gitu sih Berarti menurut kakak Ada sebagian hal Dari kita-kita yang Melakukan Hal positif Dalam bermedia sosial Dan ada Sebagian orang yang Melakukan hal negatif Dalam bermedia sosial Itu tergantung Kitanya Jadi kak Ini pertanyaan terakhir ya Untuk mempersingkat waktu Menurut kakak Ada gak Pengaruh Generasi milenial Bagi bangsa ini Bagi negara ini Pemuda ini Adalah Estafet Penerus bangsa Siapa sih Yang gak tau Apalagi generasi Milenial Jadi tentunya Generasi Milenial ini Mempunyai Pengaruh Yang sangat besar Terhadap Maju Enggaknya Suatu bangsa Kalau generasi Milenial ini Tidak terdidik Dengan baik Tidak tumbuh Dengan moral Yang Baik Tidak terlantih Mentalnya Dalam Menghadapi Revolusi Yang semakin Maju Bagaimana Kemudian Generasi Milenial ini Akan Membangun Negeri Jadi Pemuda-pemuda Yang hebat Itu Akan Sangat Berdampak Terhadap Terhadap Bangsa ini Jadi saya rasa Pemuda itu Punya pengaruh Yang sangat besar Terhadap Bangsa kita Jadi Inti dari Pertanyaan nomor Yang terakhir Tadi Pemuda Ini Berarti Memiliki Pengaruh Yang sangat besar Bagi negara ini Tentunya Jadi Kak Terima kasih Atas Waktunya Di pagi Ini Terima kasih Juga Udah Mau jadi Rara sumber Saya Di pagi Hari ini Dan Terima kasih Juga Untuk Kakak Sebagai Generasi Milenial Yang Yang Sangat Kreatif Semoga Kedepannya Saya Dan kakak Bisa Lebih Membawa Dampak Yang lebih Baik Untuk Negara Cukup Sekian Podcast Saya Hari ini Bersama Kakak Sarah Hamalia Penerima Beasiswa Indonesia Semoga Selalu Selalu Dalam Lindungan Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh